Kabar selanjutnya dari Pekan Baru, Tribuner seakhir Pekan, ini menjadi waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terkasih. Berkuda menjadi salah satu pilihan. Nah, jika biasanya latihan berkuda dan memanah ini berada jauh dari kota, kini di Pekan Baru telah ada latihan berkuda dan memanah bagi pemula. Tempatnya pun sangat strategis, terletak di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Kebun Jati, seberang pusat perbelanjaan Mall SKA Pekan Baru. Tempat latihan memanah dan berkuda ini bernama Horsepower. Tak hanya itulah, pangan dan pelatih pun sudah sesuai dengan standar internasional. Untuk melihat seperti apa keteruannya, saya sudah terhubung dengan Alexander di sana. Halo, selamat sore. Alexander. Halo, selamat sore, Mbak. Baik, bisa diceritakan sejak kapan Horsepower ini beroperasi dan kenapa memilih lokasinya ada di tengah kota? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Horsepower sendiri beroperasi mulai sejak awal tahun 2020 lalu. Jadi sebelum pandemi masuk ke Pekan Baru, nah itu telah dibuka Horsepower memang khusus dibuat sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat, baik itu bagi pemula dan juga bagi yang profesional. Nah, mengapa memilih tempat di kota? Lokasi Horsepower sendiri memang diposisikan di tengah kota, itu memang sengaja dipilih karena kita tahu Pekan Baru sendiri merupakan kawasan yang sangat minim alternatif baru. Pilihan bagi masyarakat yang biasanya masyarakat Pekan Baru sendiri kalau mencari wisata alam itu harus pergi ke luar daerah. Nah, dengan adanya Horse Tembusai di tengah kota, ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menghabiskan akhir Pekan dan libur bersama di sana. Demikian, Mbak. Karena memang masih jarang lokasi liburan yang berada di tengah kota, Pekan Baru. Lalu, Alex, untuk jumlah kuda yang ada di sana, ada berapa ekor dan jenisnya apa saja? Apakah termasuk kuda pacu juga ada di lokasi itu? Iya, untuk kuda sendiri di sini ada 13 ekor, Mbak. Nah, separuh di antaranya itu merupakan kuda pacu dan separuhnya lagi bisa dijadikan sebagai tempat latihan bagi para pemula. Nah, biasanya bagi para pemula itu dikhususkan waktunya, demikian juga ada juga untuk yang profesional juga ada waktu dan tempat khusus di sana. Demikian, Mbak. Baik, kemudian untuk tadi sudah disampaikan bahwa pemula bisa datang, yang profesional juga bisa datang. Untuk jam operasional buka dan tutup, kemudian tarif untuk berkuda berapa, dan apakah juga menyediakan private belajar berkuda juga, Alex? Ya, untuk jam buka sendiri, biasanya Horst Tembusai ini dimulai jam 7 pagi sampai sore hari sebelum pukul 6. Tapi, memang khusus hari Senin di tempat ini selalu tutup, setiap Senin tutup sekali seminggu. Dan untuk private, memang di sini memang disediakan juga untuk private bagi masyarakat yang ingin serius belajar menjadi profesional, demikian, Mbak. Selain berkuda dan memanah, ada fasilitas lainnya kah di Horsepower ini? Ada. Di sini juga ada tempat untuk area bersepeda, ada jalur khusus yang dibuat oleh pengelola di sana, sehingga bagi para masyarakat yang ingin bersepeda bisa belajar di sana, bersepeda di sana, dan tidak hanya untuk dewasa, tapi juga untuk anak-anak juga disediakan jalurnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Alex untuk informasinya hari ini, dan mungkin untuk Anda yang berada di Pekan Baru, ini bisa menjadi salah satu lokasi pilihan untuk berlibur bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Tapi tetap harus mengingat protokol kesehatan ya, Tribunas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!